My Heart, My Heart Sabtu 13 Juli 2024 malam ini setelah putus Rio pun jadi menyesal dan minta balik tetapi tidak berani ngomong ke Raisa karena terlihat Raisa juga mengikhlaskan sementara Mike sebenarnya senang tapi berusaha menghibur Raisa yang dia kira sedih ternyata Raisa biasa-biasa saja dan hal itu membuat Mike jadi sedikit gembira hadir untuk menampilkan tayangan-tayangan yang spesial untuk anda sampai jumpa lagi nah sekilas balik ya episode semalam memang benar-benar bikin kita jadi lebih heboh karena memang saat mau putus eh Raisa pun malah terlihat biasa saja dan ikhlas tentu saja hal ini terjadi karena video endorse-nya bersama Mike membakar rasa cemburu Rio dan memutuskan dengan Raisa jadi resmi episode semalam mereka putus tapi reaksi Raisa tidak seperti yang Rio duga ya Anario gak menyangka Raisa ikhlas dan biasa-biasa saja dan mengembalikan perabotan-perabotannya sementara Mike berusaha menghibur Raisa yang dia pikir sedih tapi ternyata Raisa biasa saja ikhlas nah dalam episode malam ini ingat ya dalam episode malam ini dapat kita pastikan akan ada adegan lanjutan dimana terlihat ya episode malam ini Raisa melakukan rutinitasnya seperti biasa sehingga tidak ada sesuatu yang terganggu pasca putusnya dengan Rio tapi sementara itu Rio jadi gundah gulana sendiri di lokasi syuting maklumlah dia merasa kenapa Raisa putus dari dirinya biasa saja justru reaksi Raisa membuat Rio gundah gulana sehingga beberapa kali saat Rio mulai syuting pun dia melakukan banyak kesalahan sementara itu Mike menduga ya dalam episode malam ini Raisa berada dalam posisi yang sangat sedih sehingga Mike pun berusaha ingin menyenangkan hati Raisa ya dalam episode malam ini tapi ternyata hal itu tidak dibutuhkan karena saat Mike sudah capek-capek menyiapkan seperti ya seperti surprise party begitu buat Raisa ternyata Raisa keluar bersama teman-temannya ingin makan bakso bareng sambil ketawa-ketawa Mike pun heran melihat reaksi Raisa yang seperti tidak ada apa-apa nah Mike pun daripada membiarkan Raisa pergi sama teman-temannya dia pun rela mengantarkan Raisa bersama teman-temannya untuk makan bakso di pinggir jalan itu saja hal ini membuat Raisa pun jadi lebih kagum sama Mike ya karena walaupun artis terkenal yang sudah biasa makan di hotel bintang 5 tapi ternyata Raisa biasa-biasa saja mau makan di pinggir jalan begitu saja wah hal ini benar-benar membuat hati Raisa pun semakin kagum dengan Mike sementara itu Rio pasca syuting dan juga syutingnya jadi kacau karena masih memikirkan Raisa Rio pun berusaha menyusul Raisa dan dia kaget karena ternyata saat pulang Raisa sudah keburu pergi saat Rio tanya sama tukang parkir tukang parkir bilang oh Raisa itu dijemput sama temannya naik mobil mewah tentu saja Rudy langsung tahu pasti itu adalah Mike sehingga dalam episode malam ini ya kita bisa pastikan akan terlihat adegan saat Rio pun mengikuti mobil Mike yang ada Raisa di dalamnya Rio pikir pasti mereka mau berbuat macam-macam nih pergi berduaan Rio pun mengikuti terus sudah terjadi ada dikit ketegangan karena Mike melihat dari kaca spion dan menduga itu adalah Rio Raisa pun kaget dan Rio juga kaget saat Raisa dilihatnya menatap dirinya Rio pura-pura gak melihatnya nah saat itu terlihat mobil Mike berhenti Rio pun hendak melabraknya tapi ternyata saat Raisa turun bersama teman-temannya jadi Rio bersama Raisa dan teman-teman malah membuat Rio jadi tidak enak hati ya Mike pun terlihat biasa-biasa saja tuh tidak mesra ataupun tidak akrab karena memang tujuannya Mike untuk menghibur Raisa yang menurut Mike Raisa ini sedih banget padahal sih Raisa ikhlas-ikhlas dan biasa-biasa saja karena seperti yang kita tahu kan selama Raisa bersama dengan Rudy dan kenal dengan Mike hubungannya selalu ribut apalagi video endorse Mike jadi heboh dan viral membuat Raisa pun jadi lebih terkenal nah keterkenalan atau sisi tenarnya Raisa inilah yang sepertinya membuat Rio sedikit cemburu karena karirnya di dunia entertainment ataupun sebagai aktor tidak bagus hal inilah yang membuat Mike jadi cemburu ya eh yang membuat Raisa maksudnya sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini Raisa pun setelah makan bakso bersama teman dan ditraktir Mike pulang dengan rasa yang bahagia bahkan ibunya sendiri Umi pun sampai kaget kok Raisa biasa-biasa saja katanya putus dari Rio Raisa pun tidak bilang tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mungkin membiarkan dunia melihat dirinya menangis karena tidak ada gunanya wah kata-kata Raisa ini benar-benar bijaksana banget ya berarti kita tahu nih sebetulnya hati Raisa hancur putus dari Rio tapi dia tidak mau mengumbar kesedihan karena baginya mengumbar kesedihan ke orang lain adalah perbuatan yang tidak baik lebih baik mengumbar kebahagiaan dan mengularkan kebahagiaan ya pola pikir Raisa memang benar-benar luar biasa ya dibalik kesedihannya dia tetap memikirkan orang lain apalagi Rio ya yang sangat dia cintai tapi itu sudah menjadi masa lalu sementara itu Rio pun akhirnya menghampiri rumah Raisa dan merasa bahwa dia berhutang kata maaf jadi sebenarnya Rio sih masih mau balikan tapi tentu saja Rio juga gengsi ya karena kan Rio yang putusin Raisa hal ini tentu saja membuat Rio jadi sedikit ragu untuk berbicara dengan Raisa padahal seperti yang kita tahu Rio itu tidak bisa terlepas dari Raisa apalagi Raisa bersama Mike jika sampai jadian Raisa bersama Mike Rio pasti akan segera menyesal dan hendak minta balikan lagi dan hal ini terjadi dalam episode malam ini dimana terlihat ya episode malam ini Raisa pun ditemui Rio Rio lalu bilang apakah Raisa tidak berhenti mencintainya setelah putus tentu saja Raisa bulung bilang bahwa masih terlalu di ini untuk bilang kata berhenti atau tidak setelah mereka putus karena Raisa pun juga tidak mau membicarakan perasaannya ke Rio karena kan mereka bukan siapa-siapa lagi tentunya hal ini membuat Rio jadi bersedih ya Mike pun sadar memang kesedihan Raisa itu tidak ditunjukkan tapi Mike sadar betul Raisa memang sedih wah episode malam ini benar-benar bikin kita jadi terharu ya bagaimana tidak Raisa pun yang begitu biasanya bahagia jadi sedih saksikan episode malam ini jangan sampai ketinggalan selamat menikmati